Intro Kepolisian sektor Koja berhasil menangkap 2 orang pelaku pencurian laptop di SMP Muhammadiyah 14, Jalan Haji Murtado, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pelaku berhasil menggasak 14 unit laptop berbagai merek yang rencananya akan digunakan pihak sekolah untuk melaksanakan ujian kepada para siswanya. Kapol Sekoja, Kompol Agung, mengatakan kedua pelaku berhasil masuk ke sekolah dengan cara mencongkel pintu sekolah dan berhasil mencuri sejumlah laptop yang akan digunakan untuk ujian. Enggak, rencananya mau melihat Pak Renggara ini, Mansur dan Mulyadi datang ke PKP dengan meloncat dari jendela. Setelah meloncat dari jendela, mereka masuk ke dalam sekolahan dengan cara mencongkel pintu sekolah. Setelah berhasil masuk, mengambil 14 unit laptop dari berbagai merek dengan menggunakan tas rangsel warna hitam. Mereka keluar dengan cara yang sama, memanjat pakar. Kemudian setelah sampai di luar pakar, laptop-laptop tersebut ditaruh di rumah saudara M. Setelah ditaruh di rumah saudara M, esok harinya oleh saudara M dijual ke penadah yang sedang kami kejar, Senama Abang, di daerah Jakarta Timur, sedalam pengembangan kami. Kemudian tersangka atas Senama Mulyadi dan Mansur menjual laptop yang berhasil mereka curi ke penadah yang masih dalam pengejaran polisi. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah tiga unit laptop yang belum dijual oleh tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih.